Perkenalkan nama lengkap saya Dorothea Ansulatrix Manuni, NIMS 1903-30066, kelas B semester 5, mata kuliah gerakan sosial, program studi sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Nusrat Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk membacakan hasil review buku dengan judul Global Diffusion of Protest, Riding the Protest Wave in the Neoliberal Crisis. Difusi Global Protest mengendarai gelombang protes dalam krisis neoliberal yang diedit oleh Donatella de la Porta. Yang pertama, mengendarai ombak. Pada tahun 2013, sebagai siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2019, tampaknya meredah, politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia. Dengan melihat protes di berbagai belahan dunia, termasuk Turki, Brazil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Protes 2011 telah dimulai di negara-negara yang disebut PIIGS, Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol yang paling menderita akibat krisis keuangan dan dalam lingkungan yang sangat kontroversial. Sebaliknya, beberapa dari protes 2013 berkembang di negara-negara yang dianggap sebagai pemenang dalam istilah ekonomi seperti Brazil, Venezuela, Turki, Afrika Selatan, atau sebagai sangat penurut dalam hal politik kontroversial seperti Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Namun demikian, terlepas dari perbedaan penekanan pada ruang kota melalui pendudukan alun-alun telah menjadi karakteristik umum dari semua protes ini. Gelombong real estate, melonjaknya harga rumah, dan privatisasi keterasingan barang-barang perkotaan umum secara keseluruhan merupakan landasan umum protes di berbagai tempat seperti Afrika Serikat, Mesir, Spanyol, Turki, Brasil, Israel, dan Yunani. Gerakan tahun 2011 dari musim semi-Arab hingga Indignados dan Okupi telah didefinisikan sebagai gerakan melawan penghamatan oleh korban krisis keuangan. Gerakan 2013 sering disebut gerakan kelas menelah. Berangkat dari penghamatan terhadap partisipasi yang besar masa pemuda tergidik serta anggota profesi bebas dan pekerja kerah putih, bagaimanapun perdebatan melihat perpecahan antara mereka yang berbicara tentang ekspansi positif dari kelas menengah di seluruh selatan dan mereka yang menunjuk kepada kefrustrasian kelas menengah dalam status dan penurunan ekonomi. Dalam aksi, selama kempanye protes, semangat baru muncul sehingga menimbulkan rasa pemberdayaan yang sering berlangsung di luar kempanye. Dengan melihat bentuk protes, framing, dan organisasi, titip penelitian pada cara di mana ide-ide menyebar dari daerah-daerah di mana gelombang protes pertama kali muncul dan bagaimana mereka diadopsi tetapi juga disesuaikan dengan konteks baru. Teorisasi seringkali berorientasi pada penjelasan tentang dampak struktur pada aksi kolektif. Harapan utamanya adalah protes membutuhkan peluang dan sumber daya untuk berkembang dan sistem politik yang demokratis telah lama dianggap sebagai prasyarat. Gerakan yang berkembang dalam masa krisis telah sedikit dipelajari dalam studi gerakan sosial arus utama. Kita dapat berasumsi bahwa gerakan sosial yang terbentuk sebagai respon terhadap ancaman memiliki karakteristik yang berbeda dari yang muncul pada saat kelimpahan. Dalam analisis Kerbo tahun 1982, pergerakan krisis dipicu oleh pengungguran, kekurangan makanan, dan diskolasi ketika kehidupan sehari-hari ditantang selama krisis politik dan sosial. Harapan utama adalah bahwa gerakan sosial adalah milik politik dan masyarakat normal beradaptasi dengan kondisi konsektual yang cenderung untuk dapat diprediksi. Membawa kapitalisme dan kelas kembali ke dalam analisis neoliberalisme dan krisisnya. Volume ini berfokus pada neoliberalisme akhir dan krisisnya dengan khususnya perhatian pada cara-cara di mana berbagai jenis neoliberalisme ditampilkan kembali tercermin dalam gerakan protes di seluruh dunia yang dianggap sebagai pendatang baru dalam gelombang perdebatan yang memujuk pada tahun 2011. Diperparah oleh kebijakan pendapatan dikenakan kepada negara yang dipaksa untuk mengakses atau diancang, lembaga pemberi pinjaman internasional, kebijakan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi juga tersebar luas di negara-negara berkembang. Riset dalam ekonomi politik telah menunjukkan beberapa karakteristik umum neoliberalisme yang dapat dilihat dalam dua pendetapannya yang sangat berbeda. Yang pertama, dalam visi trend sebagai bentuk evolusi kapitalis seperti versi yang dikembangkan dari pasca feudalisme, pasca feudalisme, yang kedua, dalam visi siklus seperti polanyi sebagai bagian dari bandung besar, pasar bebas, dan perlindungan sosial. Dalam kedua perspektif, pasar bebas telah muncul sebagai ideologi yang mendorong kebijakan yang tidak berorientasi pada mundurnya negara dari pasar melainkan ke arah pengurangan investasi yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan pasar. Kedua, semangat Gezi Merujuk pada mereka yang kehilangan nyawa dari peristiwa di Gezi disadari bahwa mereka kebanyakan tinggal di lingkungan miskin atau berasal dari komunitas Alevi yaitu orang-orang yang mengorbankan diri mereka sendiri tanpa berpikir dua kali atau beralih ke semacam real politik. Jika pemberontakan Taman Gezi dipelopori oleh pengunjuk rasa muda dengan relatif moral modal budaya yang tinggi di jantung Istanbul, mobilisasi berkembang pesat menjadi pemberontakan rakyat yang jauh lebih beragam secara sosial dan spasial. Namun, tidak berarti bahwa Gezi dapat digambarkan sebagai pemberontakan kelas secara langsung. Pertama, meragukan bahwa penggagas kelas menengah muda dan terpelajaran mobilisasi bertindak sebagai intelektual organik dalam pengertian Gramscian. Kedua, kelas politik dalam gerakan massa seperti Gezi tidak secara langsung merupakan turunan dari kategori pasar sertifikasi sosial yang menjadi milik tujuan pemprotes individu seperti diskusi sebelumnya menekankan bahwa kelas tidak dapat direduksi menjadi pekerjaan. Seperti di tempat lain, kebijakan neoliberal di Turki setengah mengancam kelas menengah di antara lain dengan memaksakan kondisi genting terutama pada situasi kerja mereka yang pernah Lockwood definisikan sebagai salah satu dari tiga pilar kelas. Profesi ini berawal dari pemerintah di tahun 1980-an dan bertahan sampai tahun 2000-an berdasarkan kebijakan privatisasi skala besar, perluasan subkontrak, dan tenaga kerja fleksibilitas. Perkembangan tersebut mempengaruhi orang-orang muda pertama dan terutama termasuk mereka yang mencapai atau sudah mencapai tingkat pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, beberapa kritik terhadap tesis kelas menengah pada poin Gezi, pada proletarisasi di sektor jasa termasuk penjualan jurut tulis atau sekretaris dan untuk kelompok profesional independen seperti pengacara, insinyur, arsitek, dan sebagainya. Transformasi sosial ekonomi yang didorong oleh fundamentalisme pasar adalah diklaim tercermin dalam motivasi para pengunjuk rasa tangan Gezi yang tidak hanya distigmatisasi kegentingan dan pengangguran, tetapi juga dicari untuk mempromosikan kreativitas. Dalam keadaan ini, pemberontakan Taman Gezi melakukan tindakan yang tidak terduga, memicu protes massa pada kekuatan otoriter yang dipersonifikasikan dalam kepemimpinan endorgan. Yang ketiga, kebangkitan populer Brazil Juni 2013 Gelombang mobilisasi yang melanda seluruh negeri tidak hanya mengakibatkan pengurangan tarif angkutan umum, tetapi juga dalam pengaduan masalah lain yang tak terhitung jumlahnya, menekan otoritas publik untuk segera bereaksi terhadap suara-suara jalanan. Mengejutkan mereka, peristiwa bulan Juni mengingatkan kelas politik tentang kekuatan mobilisasi rakyat dengan cara yang tidak terjadi di Brazil sejak tahun 1992 memaksakan hubungan kekerasan baru antara negara dan masyarakat. Protes terhadap kenaikan tarif terorganisir secara strategis di hati dari Sao Paulo selama hari-hari berturut-turut dan tanggapan yang tidak proporsional yang tidak proporsional dari polisi memprovokasi perubahan signifikan dalam liputan media dan menyebabkan meningkatnya seruan bagi orang-orang untuk bergabung dalam protes dan untuk membantu mengubah Brazil. Jaringan media sosial adalah kunci dalam menyebarkan panggilan semacam itu dan mengambil alih peran MPL sebagai sumber penggerak utama. Sedangkan kualitas yang buruk pelayanan publik dan salah arus sumber daya publik jauh dari hal-hal baru di Brazil, organisasi protes semacam itu dan peningkatan jumlah panggilan untuk bergabung dengan mereka memberikan kesempatan yang tidak berubah-ubah bagi banyak orang untuk kembali menemukan potensi jalan. Sementara beberapa menunjukkan kekecewaan dengan sedikit perubahan nyata yaitu Junjo Mace telah diproduksi dan dengan jumlah yang menurun dengan cepat orang-orang di jalanan tepat setelah kejadian yang lain setuju ketika itu sampai pada warisun terpentingnya orang Brazil bangun dan pulih kapitalis untuk marah dan terlibat dalam politik. Aktivitas lama bulat dalam menyoroti bahwa budaya mobilisasi sosial telah mendapat dorongan baru baik dalam jumlah maupun bentuk karena lebih umum dan diterima untuk menempati tempat-tempat sentral di kota dan untuk mengatur secara mandiri dari serikat pekerja atau partai. memang Juni tidak berakhir pada Juni sebaliknya itu menandakan awal dari siklus baru pertikaian di Brazil itu tidak hanya mendorong serangkaian protes khusus setelahnya seperti mobilisasi gerakan pekerja Tunawisma atau pemugukan pemulung operator transportasi jalan dan lain-lain memberi mereka lebih banyak terlihat di media dan politik sekian hasil review buku kelima terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati